Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat sosis geprek Ini rasanya enak banget, dijamin banyak yang suka Yang penasaran cara membuatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan secukupnya cabai rawit Disesuaikan dengan tingkat kepedesannya masing-masing 10 biji cabai merah 8 siung bawang putih Dan untuk cabai merahnya kita potong-potong ya Supaya saat digoreng tidak muncrat kemana-mana Lalu langsung saja kita goreng sampai matang Atau sampai bawang putihnya ini kecoklatan ya Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang, langsung saja kita angkat Setelah itu tambahkan sejumput garam Sejumput micin Dan sejumput masako ayam Kemudian kita ulek sampai halus Nah kalau sudah halus seperti ini Cukup ya teman-teman Dan kalau ada yang kurang Penyedap rasanya bisa ditambahkan lagi ya Kemudian tambahkan 5 sendok makan minyak goreng panas Nah kita siramkan seperti ini Kemudian kita ulek kembali sampai tercampur rata Dan kalau sudah tercampur seperti ini cukup Langkah berikutnya siapkan 13 buah sosis rasa ayam atau sapi Kemudian kita kerat-kerat seperti ini Jangan terlalu dalam ya Supaya tidak putus Dan sebelumnya Buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru Dari masakan minyak yang sudah subscribe Terima kasih banyak Nah ini dia Sosisnya sudah selesai dikerat-kerat semua Lalu masukkan 1 sendok makan margarin Kemudian lelehkan Lalu kita panggang sosisnya sampai matang Dan jangan lupa dibolak-balik ya Supaya matangnya merata Nah kalau sudah matang seperti ini Langsung saja kita angkat Nah ini dia Sosisnya sudah matang semua ya teman-teman Langkah berikutnya Siapkan 1 sendok makan tepung terigu Kemudian larutkan dengan sedikit air Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Ini digunakan sebagai perekat ya Langkah berikutnya Siapkan secukupnya kulit lumpia Nah lalu kita ambil 2 lembar kulit lumpia Kemudian kita tumpuk seperti ini Dan olesi dengan larutan terigu ya Supaya lebih ngempel Kemudian ambil kurang lebih 1.4 sendok makan sambal geprek Nah lalu kita oleskan di atas kulit lumpia Seperti ini Lalu letakkan sosis di atasnya Kemudian kulit lumpianya kita lipat Seperti ini Setelah dilipat Lalu kita gulung Dan untuk ujungnya Olesi dengan larutan terigu ya Digunakan sebagai perekat Nah hasilnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Dan ini dia sudah selesai dibentuk semua Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang Langsung saja kita angkat dan tiriskan Nah ini dia sosis gepreknya sudah matang Langsung saja aku mau cobain dulu ya rasanya seperti apa Masya Allah rasanya enak banget Sangat gurih Pedasnya mantul dan luarnya sangat garing Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mica seperti ini Atau bisa juga menggunakan plastik OPP Dan bisa ditambahkan saus sambal ya Supaya lebih nikmat lagi Dijamin pasti laris manis Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi rekomen banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh